Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Jandra airsi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan policy brief dan policy paper yang mana kedua sistem ini merupakan saran kebijakan yang harus dibuat oleh seorang analis kebijakan tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan share jika bermanfaat ya kita mulai teman-teman tentang sistematika penulisan policy brief dan policy paper ya baik kita mulai dengan yang pertama sistematika penulisan risalah kebijakan atau yang lebih dikenal dengan policy brief yang pertama dimulai dari membuat judul teman-teman dalam membuat judul harus menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut kemudian di dalam judul harus memunculkan minat pembaca kemudian dalam judul kita harus membuat judul dengan singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan yang kedua setelah membuat judul kita membuat ringkasan eksekutif atau eksekutif sumberi dimana di dalamnya terdapat faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan mengapa masalah tersebut perlu atau strategis bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut kemudian langkah selanjutnya adalah pendahuluan terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat kemudian yang langkah selanjutnya membuat deskripsi masalah di dalam deskripsi kita bisa membuat spesifik langsung keintimat permasalahan terukur dari bukti-bukti yang memadai atau evidence-based analisis rekomendasi appendix referensi utama kemudian yang kedua sistematika penulisan kertas kerja kebijakan atau yang lebih dikenal dengan policy paper yang pertama ringkasan eksekutif umumnya ditulis dalam 500-750 kata tanpa ada kutipan atau catatan kaki kemudian langkah kedua pendahuluan merupakan panduan bagi para pembaca apa yang menjadi permasalahan dan ditulis dalam 1000-3000 kata langkah selanjutnya latar belakang dari kebijakan deskripsi masalah yang akan dicari pemecahannya pernyataan kebijakan atau police statement yang mana di dalamnya memuat tujuan kebijakan profil kebijakan yang dibahas aktor kunci kebijakan alasan mengapa kebijakan akan menjadi sasaran selanjutnya pembahasan kemudian kesimpulan dan rekomendasi referensi dan lampiran biografi singkat penulis ya seperti itulah sistematika penulisan policy brief dan policy paper semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komentar share jika menurut kalian bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh